Di Sumatera Barat Sempat tertunda beberapa hari, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi akhirnya resmi melantik pejabat wali kota Padang yang dijabat oleh Andre Harma di Algamar. Diketahui sebelum dilantik sebagai pejabat wali kota, Andre merupakan Sekretaris Daerah Kota Padang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nomor 100.2.1.3.1073 tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat wali kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilangsungkan pada Jumat sore di Auditorium Gubernuran yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumber Audi Joynaldi. Mantan wali kota Padang dan wakil wali kota sebelumnya Ketua Elkam Sumbar Fauzi Bahar dan seluruh pimpinan OPD se-kota Padang serta undangan lainnya. Usai melantik pejabat wali kota Padang, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi mengucapkan terima kasih atas dedikasi pengabdian dari wali kota dan wakil wali kota Padang sebelumnya Hendry Septa dan Ekos Albar yang telah habis masa jabatannya pada 13 Mei 2024 yang lalu. Kepada PJ Wali Kota, Andre Algamar, Mahyaldi berpesan untuk dapat mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi di kota Padang. Gubernur menyampaikan kota Padang sebagai ibu kota merupakan barometer diminta untuk tetap meselaraskan program pemerintah pusat dan provinsi. Di antaranya mengatasi permasalahan stunting, inflasi, serta menjaga kondusivitas selama masa pilkada yang akan datang. merupakan kita yang pertama sekali yang adalah permasalahan-permasalahan yang ada di kota Padang sekaitan dengan jadi masalah stunting, masalah inflasi, masalah kersiaan lain. karena memang kota Padang itu adalah di barometer. Ini harapan kita dengan pemerintahan untuk kita memiliki rakyat penjalanan dan bagian perayaan yang berjalanan. Dan yang kedua, kita harapan kita adalah karena memang banyak PJ karena memang pemerintahan untuk mempersiapkan pemiru kata. Kita akan tersanakan pada bulan makinan itu. Kita harapkan perasanan pemiru kata kita akan berjalan. Sementara PJ Wali Kota Padang, Andri Algamar mengatakan akan siap menjalankan pemerintahan secara umum. Berkolaborasi dengan Forkopimda dan semua OPD dalam melanjutkan pemerintahan kota Padang yang lebih baik. Kita tadi sudah mendengarkan arahan Pak Gubernur untuk apa yang meminta Beliau sudah beritakan arahkan ada minta juga dari Pak Menegri itu kita laksanakan. Pertama, melaksanakan pemerintahan secara umum berfasilitasi Telkada netralitas ASN ditambah dengan inflasi dan stunting. Insya Allah bersama-sama dengan Pemiru Kota Padang dan seluruh OPD kita akan mengeluarkan seluruh daya upaya untuk pelayanan publik juga menjadi pelatih yang kita semua untuk mohon bantuan dari kawan-kawan semua juga masukkan sehingga Kota-kota Padang bisa melanjut dengan baik masa transisi ini. Saya cuma mengantarkan sampai dengan November sampai dengan pelatikan. Semoga Allah selamat menikmati. Rande Kaputra Padang TV